KKN IPDN bersama jajaran TNI dan PENGAP Bekasi menggelar aksi sosial normalisasi kali Sukatani Jumat Pagi. Diharapkan lewat aksi itu bisa mengurangi luapan kali yang terkadang membuat warga kesal. Mengingat kali ini penuh sampah sehingga rawan banjir. Dalam aksi sosial ini, peserta KKN IPDN yang dibantu jajaran Kodim 509 Bekasi, pemerintah kecamatan dan warga sekitar Kali Sukatani juga ikut membantu membersihkan kali yang notabene banyak sampahnya. Untuk mempercepat pembersihan kali, Mayor Agustri Tunggal Kastim 509 Bekasi membagi anggotanya sekaligus peserta KKN IPDN menjadi lima kelompok. Menurut Mayor Agustri, aksi sosial para peserta KKN IPDN ini sangat positif dan dirinya pribadi sangat mendukung karena sesuai dengan program Kodim tentang kepedulian sosial. Dirinya menambahkan, kalau Kali Cikarang Sukatani ini adalah sumber aliran air petani yang ada di sekitaran Kali Cikarang. Kalau sampai tercemar, sangat merugan pertanian. Kekarang Sukatani ini adalah sumber aliran air petani yang ada di sekitar KKN IPDN. menutup ke akhir kegiatan, sehingga melaksanakan kegiatan Kali Cikarang Sukatani. Kita sendiri dari Kudim juga ada program untuk melihat tentang kebersihan. Kita juga menutupkan Kali Cikarang Sukatani sehingga dengan divasilitasi dari Kecamatan Bunga, Kecamatan Sukatani di mana KKL yang ada di Kecamatan Sukatani ini bersinergi dengan Kudim, kita juga menerangkan kebersihan yang berusia yang tadi sudah sampaikan pada saat amanat. Yang pertama itu adalah untuk sekarang sungai, apupun kali sekarang sudah menerangkan sungai yang menjadi super kehidupan petani yang di sini. Yang berusia ini kurang lebih sekitar 10 ribu hitam. Tidak hanya jajaran TNI yang terut ikut membantu dalam aksi kegiatan sosial ini, tapi dari jajaran pemerintahan setempat pun hadir dalam acara bakti peraja itu. Seperti tanggapan Rama Batu Sadan Matandung, Palah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dadinya sangat mendukung program aksi sosial ini karena dengan seperti itu, Kali Cikarang Sukatani tidak lagi penuh dengan sampah yang menumpuk. Dari kecamatan kita bergabung, bergabung bersama-sama tim semua. Dalam kegiatan aksi sosial itu, dikerahkan beberapa alat berat untuk membantu jalannya pembersihan Kali Cikarang. Menurut Patrohman Mahista, peserta KKN IPDN, dengan aksi peraja ini membuktikan bahwa KKN IPDN ini ikut dalam bakti dan bela negara. Caranya lewat aksi membersihkan Kali Cikarang Sukatani dan merealisasikan program sosial IPDN itu sendiri. Sementara itu Nuriana, peserta KKN IPDN bilang kalau aksi membersihkan Kali Cikarang Sukatani ini sangat seru. Tak hanya itu, jajaran TNI dan warga pun juga menikmati. Dirinya menghimbau ke masyarakat untuk terus penduli lingkungan karena lingkungan adalah aset penting untuk masyarakat juga. Tujuan dari kuliah kerja nyata IPDN Angkatan 25 tahun 2018 ini, salah satu pilot proyeknya itu membersihkan Kali. Dan ini aksi terakhir kita dengan tema aksi peraja untuk bekasi. Karena ini sudah menjadi masalah di masyarakat sini, karena kita lihat sangat banyak penumpukan sampah. Kita berusaha dan kehadiran kita di sini dibantu dengan dari Kodim, Polsek, dan juga dari Pemda. Kita berusaha untuk memberikan solusi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Karena sungai ini menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat yang sering juga digunakan oleh masyarakat. Karena ini sudah terjadi penumpukan sampah, Alangkah baiknya kami bersama-sama dengan pihak-pihak lain untuk membersihkan agar kali ini menjadi bersih seperti semula. Dari sini tujuan mungkin juga ini merupakan salah satu program negara kami dalam kuliah kerja nyata. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kapus Jakarta pada tahun 2016. Itu mungkin bisa kita lihat sedang proses pembersihan kali, khususnya di daerah Sukadhani. Mungkin di depan kami juga terus mengajak kegiatan ini agar terus berkelanjutan. Kami juga melibatkan dari pihak Bapak TNI, masyarakat, dan para ASN setempat. Kami terus melibatkan beberapa pihak agar kegiatan ini terus berlanjut ketika meskipun Kami sudah tidak lagi memasakkan kegiatan di sini, tetapi kegiatan operasi bersiklian ini terus berlanjut sampai dengan akhir nanti. Kalau kami mungkin dari peraja sangat seru, dari pihak Bapak TNI, masyarakat juga sangat menikmati kegiatan ini. Bisa kita lihat banyaknya partisipasi dari masyarakat maupun TNI yang terlibat. Mungkin di depan semoga kita terus peduli terhadap perlindungan karena lingkungan juga merupakan aset penting yang mendukung kesehatan kita.